Pemain bertahan Persib Bandung, Daisuke Sato, merasa sangat senang dengan hasil yang diraih timnya dalam pertandingan melawan Persikabo 1973 pada Sabtu, 16 September 2023. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Sato menyatakan bahwa permainan timnya mengalami perkembangan yang signifikan dari babak pertama hingga babak kedua. Pada babak pertama, Sato mengakui bahwa timnya mengalami kesulitan dalam mencoba menembus pertahanan kokoh Persikabo 1973. Namun, mereka mampu memperbaiki penampilan mereka di babak kedua dengan mencetak dua gol penting. Selama 45 menit babak kedua, Persib berhasil menunjukkan pengalaman dan kemampuan yang lebih baik daripada lawan mereka. Semua pemain tampil konsisten, sehingga mampu menguasai permainan dengan baik. Saya pikir ini adalah pertandingan yang sangat baik. Kami berhasil mengendalikan jalannya permainan dan di babak kedua kami tampil lebih baik daripada babak pertama. Kami berhasil menunjukkan pengalaman yang lebih unggul daripada lawan dan akhirnya meraih kemenangan, ujar Sato dalam konferensi Pers. Sato juga memberikan pujian kepada rekan-rekannya, terutama kepada penjaga gawang mereka Teja Paku Alam yang tampil sangat luar biasa dalam pertandingan tersebut. Menurut Sato, Teja Paku Alam bekerja keras untuk menghalau serangan lawan. Kami sangat puas dengan penampilan keeper hari ini, dan tentu saja para pemain belakang yang berhasil menjaga gawang tetap bersih. Kami memang sangat membutuhkan hal ini, ujar pemain bernomor 66 tersebut. Dia berharap hasil ini akan berdampak positif pada penampilan Persib dalam pertandingan selanjutnya. Kami berharap dapat mencatat clean sheet lagi di pertandingan berikutnya. Yang pasti, kami sangat senang dengan 3 poin yang kami raih, tutup Sato. Terima kasih telah menonton!